Tak hanya suara merdu, Putri Ariyani juga jago mengaji, suaranya bikin merinding. Diketahui Putri merupakan penyanyi asal Indonesia pertama yang menerima Golden Buzzer dalam acara pencarian bakat terkenal America's Got Talent 23. Saking terkesimanya dengan penampilan Putri, juri Simon Cowell sampai menghampiri wanita tersebut ke panggung dan menyelami ayah si penyanyi asal Yogyakarta kelahiran Riau itu. Mendapat Golden Buzzer artinya Putri langsung lolos menuju live show alias babak semifinal. Sementara kontestan lain perlu mengumpulkan minimal tiga suara dari juri agar lolos dari babak eliminasi menuju pertunjukan live. Ia berhasil membawakan dua lagu yaitu Loneliness, lagu miliknya sendiri, dan lagu Sorry Seems to be Hardest Work sambil memainkan piano pada Selasa 6 Juni 2023. Sebagai penyanyi tunan Netra yang tidak bisa melihat sejak usia tiga bulan karena menghidap ROP atau Retina of Premature, Putri membuktikan kalau dirinya tetap bisa berprestasi. Ternyata tak hanya bernyanyi, Putri juga jago mengaji dan suaranya mampu membuat siapapun merinding. Dalam sebuah video yang diunggah di akun TikTok at dpctenayan, Putri melantunkan ayat suci Al-Quran tepatnya pada surah Al-Qadr. Sambil merabah Quran Braille yang ada di hadapannya, Putri membacakan ayat-ayat Allah dengan suara yang merdu, membuat netizen banyak takjub padanya. Berikut bacaan tilawah surat Al-Qadr yang dilantunkan oleh penyanyi loneliness bernama Aryania Risma Putri. Berikut bacaan al-Qadr yang dilantunkan oleh penyanyi manusia yang dilantunkan oleh penyanyi manusia yang dilantunkan oleh penyanyi manusia. Terima kasih telah menonton!